Hubungan asmara antara Luna Maya dan Maxim Botier sepertinya menunjukkan sebuah sinyal jika mereka akan segera menikah. Hal ini pun terlihat di tengah peristiwa duka atas meninggalnya ibunda Maxim Botier, Siti Purwanti. Posisi Luna Maya dalam peristiwa ini bukan hanya sebagai kasih, melainkan sebagai calon istri. Ya, hal ini pun juga terlihat di mana Luna selalu berada di sisi Maxim sejak ibundanya dirawat di rumah sakit. Bahkan menyambut kehadiran ibunda Maxim di rumahnya selama beberapa hari untuk dirawat hingga ajal menjemputnya. Dan ternyata Luna Maya pun ikut memandikan jenazah calon ibu mertuanya ini. Dari semua kebaikan yang dilakukan Luna Maya membuat keluarga Maxim pun merasa tersentuh. Sinyal jika mereka merestui hubungan Maxim dengan Luna pun terungkap dari pernyataan paman Maxim. Lantas, benarkah sinyal kuat itu pun juga menunjukkan bahwa hari pernikahan Maxim dan Luna hanya tinggal menunggu waktu yang cocok. Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Posisi Luna Maya di tengah peristiwa duka yang menyelimuti Maxim Botier kekasihnya sangat sentral. Luna pun menempatkan diri sebagai bagian dari keluarga Maxim. Kedekatan mereka pun begitu intim. Kondisi itulah yang dilihat sebagai salah satu sinyal kuat bahwa hubungan asmara Luna Maya dengan Maxim Botier pun kian serius. Terlihat pula bagaimana Luna Maya yang terus mendampingi Maxim dengan setia. Sejak Ibunda Maksim Siti Purwanti dirawat, proses pemakaman tahlilan di hari pertama hingga tadi malam saat dikelar tahlilan malam kedua. Tak hanya menemani, Luna pun ikut membantu berbagai persiapannya. Perhatian Luna Maya pun tidak setengah-setengah, bahkan Luna pun berjanji akan terus setia mendampingi Maxim hingga tahlilan di hari ketujuh. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 deni darko pun selamat menikmati 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 pun akan berujung happy ending. Seseorang yang memang merasa kehilangan atau dalam proses berduka, maka support dari orang terdekat, orang tersayang gitu ya, itu memang jadi salah satu pendukung untuk seseorang ini cepat pulih dari rasa kehilangannya. Jadi memang kehadiran dari kekasih atau mungkin istri atau suami itu ya, menguatkan, memberikan kasih sayang secara tulus, perhatian, dukungan, menjadi tempat bersandar, itu menjadi salah satu support terbesar bagi seseorang yang merasa kehilangan untuk segera pulih. Jadi kalau dimana saat prosesnya masih pacaran, tapi lalu dia menunjukkan perilaku-perilaku yang lebih seperti keluarga sendiri ya, menganggap rumah seperti keluarga sendiri, memperlakukan orang-orang yang terdekatnya seperti keluarga sendiri, memperlakukan rumah pasangannya seperti rumahnya sendiri gitu ya, maka bisa dipastikan bahwa dia sudah merasa sangat nyaman. dari hasil peneropongan ahli tarot terkait hubungan Luna Maya dengan maksim, lantas seperti apa pula dukungan para sahabat terhadap hubungan mereka. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga comment channel Intense Investigasi. Hai, saya Kalinyo Terani, jangan lupa untuk saksikan Intense Investigasi di YouTube, tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya, like, subscribe, dan comment. Kedekatan Luna Maya dengan Maksim Bautier juga mendapat dukungan dari para sahabat yang mengenal Luna Maya sebagai sosok sahabat yang baik. Menurut para sahabatnya, apa yang dilakukan Luna terhadap almarhumah ibunda Maksim adalah bentuk nyata akan kasih dan cintanya Luna Maya terhadap Maksim dan juga keluarganya. Bahkan menurut mereka, Luna sangat menghormati orang tua Maksim hingga merelakan rumahnya untuk ibunda Maksim dirawat, bahkan hingga ajal menjemputnya. Wajar sih, yang namanya orang baik itu banyak, dan saya tahu Luna juga baik kok. Memang Luna baik orangnya, dan kalau namanya pacaran atau berpasangan, selama kita punya hati, kita menyayangi, mencintai secara tulus, apapun kan bisa dilakukan. Mungkin ya Luna dengan kasihnya terhadap Maksim sampai akhirnya bisa menjadikan satu hal seperti itu. Kalau buat saya sih wajar aja, karena itu kan berarti sayanglah mereka satu sama lain. Justru menurut saya itu berarti menghormati, menghargai, meskipun istilahnya jenazah, tapi kan ya apa ya, itu satu momen yang justru menurut saya pernah menghormati, menghargai keluarganya Maksim. Meskipun istilahnya serem amat ya gitu kan, tapi buat saya itu suatu hal yang luar biasa sih. Aku, apa ya, gak heran sih, karena memang Luna itu orangnya baik gitu loh, tapi gak semua orang yang, gak semua orang sih mau kayak dia gitu loh. Itulah hebatnya, ya kan. Banyak orang yang keliatannya baik, tapi kan gak gitu loh. Oh Luna emang orangnya baik sih, gak sombong. Ya luar biasa sih ya, luar biasa ya. Itulah hatinya dia baik gitu. Dan memang kita sebagai orang Muslim ya, kalau ada jenazah kan kita juga sebagai Muslim juga, kita juga ikut wajib memandikan, ya kan. Intinya kita mengurusi jenazah itu dengan baik. Ya, berarti dia paham itu. Saya turut berduga cita atas meninggalnya Ibu Nda Maksim, semoga bisa kuat. Karena saya tahu banget bagaimana seorang anak ditinggal sama ibunya. Karena saya pribadi juga pernah mengalami itu. Dan tolong buat Luna juga kasih temenin lah si Maksim ini. Karena walaupun dia sudah mulai, maksudnya sudah dewasa ya, sudah dewasa. Tapi yang namanya ditinggal Ibu, itu gak ada yang namanya seorang anak itu gak ada yang namanya usia dewasa, usia tua. Hatinya sama aja, sedih gitu. Jadi butuh orang sampingnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih.